Bangsa, satu rusak, satu bahasa, satu bangsa, lahirlah proklamasi 12 Agus 1945 NKRF Kalau kita urut, kalau kita urut ya Tanpa ada 17 Agus 1945, tidak akan ada negara berindonesia Tanpa sumpah pemuda, tidak ada semangat satu rusak, satu bangsa, satu bahasa Tanpa sumpah palapa, tidak akan ada sumpah pemuda Tanpa majapahit, tidak akan ada sumpah palapa Tanpa pasukan Cina, tidak akan ada majapahit Artinya, tanpa pasukan Cina, tidak ada Indonesia Ada ya Ini yang berani ngomong gini cuma saya ini Yang lainnya takut semua Bangsa Nah Ya sebelum lanjut Ya saya ucapkan selamat datang sahabatku yang nonton video ini Ya kan Selamat datang Yang belum subscribe silahkan subscribe Ini video lama yang viral lagi Makanya saya coba saya bacakan beritanya kenapa ini video viral lagi ya Akhirnya sampai ke saya Nah ini ada beritanya disini Ya disadur dari demokrasi.id Dengan judul Usai didukun halokoh Gus sejawa dan Bali Beredar pidato Said akil tanpa pasukan Cina tak ada Indonesia Itu judulnya Dari media online demokrasi.id Nah mungkin saudara ku biar tidak penasaran Ya kan Biar tidak penasaran Mana dia itu Biar ku naikkan disini Ini kan Oh ini kayaknya tangkapan layar Nah Biar tidak penasaran dengan judul ini Ya kan Nah jadi saya disini Membacakan ini judul Nah ini Oke Perbesarlah sedikit Nah ini dia Dari demokrasi judulnya Usai didukun halokoh Gus sejawa dan Bali Beredar pidato Said akil tanpa pasukan Cina Tak ada Indonesia Nah begitulah judulnya kawan ya Begitu judulnya Coba ku kecilin Nah ku bacakan dulu isinya Demokrasi.id Persaingan ketua umum pengurus besar Nada letul ulama Atau PBNU Kian memanas Terbaru calon petahana Said akil shiroj Mendapat dukungan Dari haloka Atau perkumpulan Yang mengatasnamakan diri Para Gus pengasuh penduk pesantren NU sejawa Madura dan Bali Dukungan terhadap Kiai Said Untuk kembali memimpin PBNU Dideklarasikan Pada Gus Para Gus Di pesantren Asidikia 2 Batu Ceper Kota Tangerang Selasa Kemarin Haloka Meminta Kesediaan Profesor Kiai Haji Said Akil Shirot Untuk berkenaan Kembali memimpin NU Untuk periode 2021-2026 Tutur Lukman Hadi Akhtar Masih Juru bicara Haloka Gus-gus Pengasuh Pengasuh Pesantren NU Sejawa Madura Dan Bali Pemilihan Ketua Umum PBNU Akan diselanggerakan Pada Muktamar Ke-34 NU Di Lampung Akhir Desember 2021 Sejauh ini Selain Said Akil Ada 2 Kiai Senior NU Yang menyatakan Kesiapannya Untuk maju Sebagai Kandidat Ketua Umum PBNU Keduanya Adalah Yahya Khalilis Takuf Kotip Aam PBNU Dan Marsuki Mustamar Ketua PBNU Jawa Timur Sehari Setelah Halaka Gus Mendeklarasikan Dukungan Potongan Video Berisi Pidato Said Akil Yang menyebut Tanpa Pasukan Cina Tidak Ada Indonesia Kembali Berudar Di media Sosial Video Tersebut Diunggah Oleh Salah Satu Akun Di Instagram Hari Rabu 17 November 2021 Dalam Video Itu Said Akil Terlihat Memakai Kemeja Berwarna Orange Dan Peci Hitam Said Akil Menjelaskan Perihal Sejarah Berdirinya Negara Indonesia Tanpa Ada 17 Agustus 45 Tidak Ada Negara Indonesia Tanpa Sumpah Pemuda Tidak Ada Semangat Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Tanpa Sumpah Palapa Tidak Akan Ada Sumpah Pemuda Tanpa Majapahit Tidak Akan Ada Sumpah Palapa Tanpa Pasukan Cina Tidak Akan Ada Majapahit Artinya Tanpa Pasukan Cina Tidak Ada Indonesia Kata Said Akil Video Said Akil Itu Pernah Meramaikan Jagat Media Sosial Di Tanah Air Awal Bulan Mei Lalu PBNU Juga Telah Memberikan Penjelasan Konteks Terkait Video Tersebut Melalui Wakil Sekjem PBNU Mas Duki Baid Lui Wakil Sekjem PBNU Mas Duki Baid Lui Menyebut Latar Belakan Dari Pedato Said Akil Yang Viral Adalah Kemajumukan Dan Sebab Akibat Dijelaskan Oleh Kais Said Bahwa Berdirinya Kerajaan Majapahit Itu Tidak Lepas Dari Kedatangan Kubilaikan Yang Ingin Menyerang Singosari Ternyata Singosarinya Sudah Kalah Peran Dengan Kediri Maka Kubilaikan Kemudian Disuruh Menyerang Kediri Hancur Kediri Tentara Kubilaikan Bahkan Kemudian Raden Wijaya Sendiri Yang Menghancurkan Tentara Kubilaikan Jadi Akhir Disitulah Berdiri Kerajaan Mata Majapahit Kata Mas Duki Ketika Itu Untuk Diketahui Bahwa Muktabar NU Ke 34 Sedihanya Akan Dilaksanakan Di Lampung Pada Tanggal 23 Hingga 25 Desember 2021 Forum Forum Tertinggi Di Organisasi NU Ini Memiliki Pelbagai Agenda Strategi Salah Satunya Pemilihan Ketua Umum PBNU Periode 2021 2026 Di usia 96 Tahun NU Akan Menggelar Muktamar Dengan Tema NU Mandiri Indonesia Bermartabat Berbagai Persiapan Sudah Dilakukan Oleh Panitia Untuk Menyambung Para Muktari Mirin Dari Seluruh Provinsi Dan Perwakilan Berbagai Negara Dari Sisi Pelaksanaan Muktamar Kali Ini Dilaksanakan Di Sejumlah Tempat Pendeposan Tren Darusa Adah Kabupaten Lampung Tengah Akan Menjadi Tempat Pembukaan Penyelenggaraan Muktamar Sedangkan Kegiatan Lainnya Antara Lain Dipusatkan Di Kampus UIN Raden Intang Lampun Dan Universitas Malahayati Nah Demikian Sadaraku Informasi Terkait Viralnya Kembali Video Daripada Kiai Haji Akil Shirok Ini Yang Sampai Ke Saya Dan Saya Penasaran Ternyata Ini Videonya Ya Kan Silahkan Sadaraku Berikan Tanggapannya Kalau Mengasih Tanggapan Cuman Saya Berpesan Hindari Kata-kata Yang Sekiranya Itu Menimbulkan Kebencian Hinaan Cacian Makian Merendahkan Mautum Meremehkan Dan Kita Juga Berdoa Agar Pada Saat Terjadi Pemilihan Ketua PBNU Berjalan Lancar Dan Aman Kelak Demikian Sahabaku Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Rupanya Videonya Yang Dimaksud Dan Sudah Diklarifikasi Oleh Sekiranya BPNU Ini Dia Kulangi Lagi Satu Nusa Satu Bangsa Lahilah Proklamasi Tentul Agus 45 NKR Kalau kita Urut Kalau kita Urut Ya Tanpa Ada 17 Agus 45 Tidak Akan Ada Negara Bermindonesia Tanpa Sumpah Pemuda Tidak Semangat Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Tanpa Sumpah Palapa Tidak Akan Ada Sumpah Sumpah Pemuda Tanpa Macapai Tidak Akan Ada Sumpah Palapa Tanpa Pasukan Cina Tidak Akan Ada Macapai Artinya Tanpa Pasukan Cina Tidak Ada Indonesia